Film horor Vina sebelum 7 hari telah ditonton lebih dari 4 juta penonton bioskop. Tepatnya 4.592.451 penonton di hari ke-12 penayangannya. Kapain penonton film tersebut diumumkan oleh sang sutradara Anggi Umbara melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya tampak sebuah foto poster yang berisikan jumlah penonton film Vina sebelum 7 hari. Sampai hari ke-12, 4.592.451 orang ingin membela keadilan almarhumah Vina, bunyi tulisan dalam poster. Sementara itu, Anggi Umbara menuliskan harapannya kepada para penonton. Anggi Umbara berharap semua orang dapat mendoakan para korban. Selain itu, Anggi juga berharap agar kasus kematian Vina dapat segera terselesaikan. 12 hari penayangan film Vina, sebelum 7 hari mari terus doakan para korban dan usut tuntas kasus ini, tulis Anggi Umbara. Seperti diketahui, film Vina sebelum 7 hari merupakan hasil adaptasi dari kisah nyata kejadian p***** terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Dikisahkan, jenazah almarhumah Vina yang ditemukan di Flyover Cirebon semula dianggap telah mengalami kecelakaan motor tunggal. Nenek Vina curiga karena tubuh Vina remuk tak wajar. Namun tak punya cukup bukti untuk menolak berita acara, usai kejadian tersebut Vina merasuki tubuh sahabatnya Linda. Dirinya hanya punya waktu sebelum 7 hari, usai kematiannya untuk mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Diberitakan sebelumnya, film Vina sebelum 7 hari menuai kontroversi hingga ramai akan diboykot. Anggi Umbara selaku sutradara pun menjawab soal kontroversi film Vina sebelum 7 hari. Menurut Anggi Umbara, dia hanya ingin mengangkat sebuah kisah tragis yang belum selesai kasusnya sejak tahun 2016 silam. Ya kita kan kisah nyatanya seperti itu. Kita dari True Story dan menurut saya film ini penting untuk diangkat lagi. Kasusnya diusut lagi karena memang belum selesai imbuhnya. Anggi Umbara juga mempertanyakan alasan orang-orang yang menganggap film ini kontroversial. Padahal, kisah ini seharusnya bisa disaksikan lebih jelas dan berharap kasusnya bisa selesai. Ada usaha untuk menghentikan film ini buat kita jadi mempertanyakan, Lo di pihak siapa? Pihak keluarga atau p****nuh? Jadi bias kan? Ucap Anggi Umbara. Anggi Umbara yakin bahwa apa yang dilakukannya lewat Vina sebelum 7 hari tak melanggar aturan hukum. Apalagi pihak produksi sudah mengantongi izin dari keluarga Vina untuk mengangkat kisah ini ke layar lebar. Tapi apapun itu, saya menghargai opini mereka. Sudut pandang mereka, walaupun saya tidak setuju, mereka tidak setuju terhadap saya. Gak apa-apa, itu kan perbedaan. Diversity, saling menghormati, ujar Anggi Umbara. Berbagai spekulasi mengenai kasus kematian Vina Cirebon mulai bermunculan setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Salah satu dugaan yang muncul adalah soal keterlibatan Linda, wanita yang disebut sebagai sahabat korban dalam kasus kematian Vina Cirebon. Linda digadang-gadang juga turut punya andil dalam tewasnya Vina Cirebon dan sang kekasih Eki. Apalagi, hingga saat ini Linda tak diketahui keberadaannya meskipun penyelidikan atas kasus kematian Vina Cirebon kembali dilakukan. Film Vina sebelum 7 hari juga disebut sebagai salah satu pertanda bahwa Linda punya andil dalam kasus tersebut. Pasalnya, dalam film Vina sebelum 7 hari terdapat sebuah adegan yang dirasa cukup aneh. Dikenal sebagai sahabatnya, Vina justru terlihat merobek mulut Linda dalam film Vina sebelum 7 hari. Di sisi lain, curhatan sosok diduga Linda belakangan tengah ramai jadi sorotan. Pasalnya, Linda mengaku jika dirinya tak akan berpengaruh dalam terbongkarnya kasus kematian Vina Cirebon. Selain itu, Linda juga menegaskan, Jika dirinya bukanlah sahabat Vina Cirebon. Maaf ya kak, bukan sahabat. Lebih tepatnya hanya sekedar teman ya. Tungkap Linda melalui akun yang diduga adalah Linda yang digadang-gadang adalah sahabat Vina. Linda juga mengaku kecewa pada keluarga korban. Kekecewaan Linda lantaran rekaman saat dirinya dirasuki arwah Vina, justru menjadi pembicaraan publik. Bahkan video dirinya saat dirasuki itu sampai viral di media sosial. Ia lantas menyebut, jika keluarga Vina seharusnya datang kepadanya dan meminta maaf akan hal tersebut. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.